Sarapan informasimu hari ini akan ditemani sama narasi pagi bersama Satya Adi. Sinyal naiknya harga Pertalite mulai muncul. Kemudian wakil ketua KPK Lili Pintauli diduga langgar etik. Dari luar negeri ada kabar tentang Islamofobia di India dan pernyataan Biden tentang dugaan genosida oleh Rusia. Yuk, simak selengkapnya. Guys, siap-siap menyusul Pertamax, ada sinyal nih kayaknya harga Pertalite bakal ikut naik. Sinyal ini berembus. Dirapat dengar pendapat dengan Komisi 5 di PRRI, Rabu 13 April 2022. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifintasrif memberikan sinyal BBM jenis Pertalite akan naik seiring lonjakan harga minyak mentah dunia. Ia meyakini biang kerok utama dari kenaikan harga minyak mentah adalah Perang Rusia-Ukraina. Ia juga bilang harga BBM non-subsidi akan disesuaikan dengan tingkat keekonomian. Jadi, kalau harga minyak mentah dunia naik, harga BBM non-subsidi dan Pertalite juga bakal naik. Selain itu, kepada DBR, Arifin pun mengusulkan penambahan kuota BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar. Ini dilakukan sebagai strategi jangka pendek untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan BBM jelang Idul Fitri dan kecenderungan peningkatan pembelian Pertalite sejak Pertamax naik harga. Kota Solar diusulkan bertambah 2,29 juta kiloliter menjadi 17,39 juta kiloliter dan Pertalite 5,45 juta kiloliter menjadi 28,50 juta kiloliter. Sebelumnya, dua Menko yakni Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto juga pernah menyinggung soal ini. 1 April 2022 lalu, Luhut pernah bilang kalau nasib Pertalite akan menyusul Pertamax. Di kesempatan yang sama, ia bilang LPG 3 kg pun bakal mengalami kenaikan harga. Setelahnya, pada 5 April 2022, Air Langga menyebut rencana kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kg masih dalam proses pengkajian. Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Mamit Setiawan, kenaikan ini memang sudah seharusnya terjadi sejak lama. Tapi, jangan sampai pemerintah memperlakukan kebijakan ini dalam waktu dekat, sebab terlalu banyak kenaikan dalam waktu dekat bisa menimbulkan gejolek di masyarakat. Itu memang harga Kekonomian untuk Pertalite saat ini sudah mencapai di Rp15.200.000, Mbak Nisya. Ini memang sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan yang dijual saat ini di Rp7.650.000. Jadi, ada selisih yang harus ditanggung oleh pemerintah dan akan dibayarkan kepada Pertamina itu sebesar Rp7.550.000 per liternya. Sudah tidak lagi saatnya kita melakukan subsidi terhadap barang. Jadi, ke depan saya kira perlu kita melakukan subsidi langsung kepada orang dengan mekanisme subsidi tertutup, baik itu untuk LPG maupun BBM. Sehingga subsidi yang dilakukan oleh pemerintah ini memang akan tepat sasaran. Karena kalau tidak, berapapun kuota yang ditetapkan oleh pemerintah dan selalu dinaikkan setiap tahun, maka saya bisa pastikan di setiap akhir tahun pasti akan mengalami gebol. Kalau bisa, kenaikan untuk LPG, 3 kilogram maupun untuk Pertalite ini tidak dilakukan dalam waktu dekat. Kenapa? Karena saya melihat bahwa kondisi masyarakat sendiri saat ini kan masih terdampak ya terkait dengan kenaikan beberapa komunitas kemarin. Jadi, sementara kita tahan dulu sampai kita melihat bagaimana tingkat pertubuhan dan terkaitan masyarakat. Harga BBM, gas, minyak goreng, terus PPN naik dalam waktu bersamaan. Bikin pusing. Kalau Pertalite beneran mau naik, semoga nggak dalam waktu dekat ya. Oh ya, satu lagi. Semoga perang cepat selesai dong biar krisis global lekas berakhir. Wakil Ketua KPK Lili Pintaulisi Regar lagi-lagi diduga melanggar kode etik. Hmm, gara-gara apa ya kali ini? Wakil Ketua KPK Lili Pintaulisi Regar dilaporkan ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik berupa penerimaan fasilitas untuk menonton MotoGP. Lili diduga menerima gratifikasi berupa akomodasi hotel hingga tiket menonton MotoGP dari salah satu badan usaha milik negara. Pelaksana tugas juri bicara KPK Ali Fikri mengatakan Dewas bakal menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Lili. Ia juga memastikan KPK terbuka atas laporan dari publik terhadap seluruh insan KPK. Lili adalah pimpinan KPK yang paling banyak dilaporkan. Sejak ia menjabat, tercatat sedidaknya sudah empat kali Lili dilaporkan ke Dewan Pengawas. Awal Juni 2021, Lili dilaporkan ke Dewas oleh mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instasi PJ Kaki, Suja Narko, serta dua penyidik KPK, Novel Baswedan dan Rizka Anung Nata. Ada dua poin dalam laporan tersebut, yakni menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi, serta berhubungan langsung dengan pihak yang sedang berperkara di KPK. Pada 30 Agustus 2021, ia dinyatakan bersalah, meski termasuk melanggar kode etik berat. Lili hanya dihukum pemotongan gaji pokok 40%, alias 1,848 juta per bulan selama satu tahun. Pada September 2021, Lili dilaporkan untuk kedua kalinya. Kali ini, terkait dugaan berbohong kepada publik dalam konferensi pers. Dan Oktober 2021, lagi-lagi, Lili dilaporkan atas dugaan intervensi penanganan perkara, yakni kasus dugaan swap ex-bupati Labuan Batu Utara, Kerudinsya Sitorus. Dan yang terakhir, eh, keempat ya, ini adalah dugaan menerima fasilitas untuk menonton MotoGP. Menurut Kurnia Ramadana, dari Indonesia Corruption Watch, jika terbukti melanggar etik, Lili Pintauli bisa dijerat pidana. Ada potensi pelanggaran pidana di sana, setidaknya ada tiga delik korupsi yang bisa dikenakan jika nanti penerimaan berupa tiket dan juga penginapan terbukti. Pertama, adalah tindak pidana gratifikasi. Di sana, bisa dikenakan pasal 12, huruf B besar, undang-undang tipikor dengan ancaman pidana penjara 20 tahun bahkan sumber hidup. Yang kedua, ranah pidananya adalah tindak pidana swap. Yang ketiga, tindak pidana pemerasan saat Lili melontarkan ancaman terhadap pihak pemberi dengan iming-iming pengurusan suatu perkara. Tiga aturan itu, atau tiga pelanggaran itu, tertuang dalam undang-undang tipikor. Selain dari permasalahan etik, ada pasal 4 ayat 2 huruf A dan juga huruf B, peraturan Dewan Pengawas nomor 2 tahun 2020 yang bisa juga dikenakan kepada Lili Pintauli Siregar. Kalau dua kali terbukti melanggar kode etik, maka saya rasa aturan yang bisa dikenakan kepada Lili adalah pasal 10 ayat 4 huruf B, peraturan Dewan Pengawas nomor 2 tahun 2020, yaitu Dewan Pengawas harus meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Yang terhormat Dewan Pengawas KPK, mungkin sanksinya terlalu ringan kali. Jadinya, begitu-begitu lagi. Baru-baru ini, umat Hindu di India merayakan festival Ramnavami. Sayangnya, ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tersebut untuk memojokkan umat Islam di sana. Festival Ramnavami diadakan untuk merayakan kelahiran Dewa Rama, seorang raja legendaris, dan menurut pandangan Hindu, ia adalah inkarnasi Dewa Wisnu yang ketujuh. Festival Ramnavami tahun ini jatuh pada 10 April 2022. Perayaan festival ini diiringi dengan gelombang Islamofobia, berupa ujuran kebencian hingga kekerasan. Kejadian Islamofobik sebagian besar terjadi di negara bagian Madhya, Pradesh, Gujarat, Harkhan, dan Benggala Barat. Melansir Al-Jazira, ada sejumlah pria Hindu yang menghentikan sepeda motor di lingkungan Muslim. Mereka memainkan lagu-lagu provokatif dan meneriakan kebencian serta ancaman genosida di sekitar rumah dan masjid. Di negara bagian timur distrik Muzaffapur, seorang pria dilaporkan memanjat dinding masjid dan memasang bendera Saffron alias bendera resmi agama Hindu di pintu masuknya. Di saat yang sama, sekelompok orang bersorak mengacungkan pedang dan tongkat hoki. Kerusuhan terburuk kabarnya ada di distrik Kargone di negara bagian Madhya, Pradesh. Saat festival Ramnavami, sebuah masjid dibakar oleh masa Hindu sayap kanan. Pemerintah distrik Kargone juga kabarnya membuldoser puluhan rumah dan toko milik para warga muslim yang dituduh melemparkan batu saat proses Ramnavami berlangsung. Banyak pemimpin dan aktivis muslim yang mengutuk perbuatan ini dan mempertanyakan legalitas tindakan tersebut. Anggota Parlemen Oposisi Manoj Kumarja mengatakan insiden ini harus jadi peringatan terakhir bahwa India sedang menghadapi kemungkinan perang saudara dan genosida. Sementara seorang aktivis bernama Nadiem Khan menuding bahwa serangan-serangan ini telah diorganisir sedemikian rupa. Setiap tahunya Islamofobia di India seakan jadi hal yang lumrah. Februari 2022 lalu muncul polemik larangan menggunakan hijab di institusi pendidikan di negara bagian Karnataka. Tak berselang lama postingan yang diunggah akun BJB Gujarat juga sempat jadi kontroversi. Sebagai informasi BJB atau Baratia Janata Party adalah partai yang menaungi Perdana Menteri India Narendra Modi yang hingga kini masih bungkam soal rangkaian kejadian Islamofobia di negaranya. Diskriminasi terhadap agama manapun gak bisa dibenarkan. Menjaga hak-hak etnis minoritas dan agama minoritas merupakan bagian dari hak asasi manusia lho. Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini bilang kalau operasi militernya di Ukraina punya tujuan mulia. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Joe Biden menuduh Putin melakukan genosida. Hmm gak beres nih. 12 April 2022 Putin mengklaim tujuan utama intervensi militer di Moskow adalah untuk menyelamatkan orang-orang di wilayah Donbass Ukraina Timur yakni wilayah yang ditempati separatis pro-Rusia yang telah memerangi pasukan Kiev sejak 2014. Menurut Putin di satu sisi Rusia membantu dan menyelamatkan orang dan di sisi lain ia cuma mengambil tindakan untuk memastikan keamanan negara dan untuk tujuan itu ia tak punya pilihan lain selain meluncurkan peran dengan pasukan anti-Rusia di Ukraina. Ia juga lanjut mengatakan bahwa perundingan damai dengan Ukraina kembali menemukan jalan buntu. Untuk itu ia pun kukuh dan bilang tak akan menghentikan operasi militer di Ukraina sampai tujuannya tercapai. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sudah berulang kali menuding Putin sebagai penjahat perang tapi untuk pertama kalinya pada selasa 12 April 2022 ia mengatakan bahwa invasi Rusia sama saja dengan Ginosida. kapan ya konflik ini kelar harus berapa nyawa lagi yang dikorbankan. Haaah fix harga BPM ntar naik lagi nih. Itu tadi 4 menu serapan informasi kamu hari ini. Narasi pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat selalu ya kawan Sampai jumpa Sampai jumpa. Terima kasih.